Mercedes Trafico Jadi nanti Yang minat menjadi Sopir bis sapo Ini salah satu bisnya yang saya review Ini ada Kodalnya ini Mercedes Bisnya Ini Bisnya ini VIV ini Biasanya yang jemput jamaah haji Ataupun jamaah umroh Dari bandara menuju Ke hotel yang di Kota Mekah ataupun di Madinah Al-Munawar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Mas Awi Kali ini Saya berada di Garasinya bis sapo yang ada di Kota Mekah Al-Mukarma Dan dalam tayangan video kali ini Saya akan menunjukkan ke kalian semuanya Barangkali ada yang minat untuk menjadi Karyawan atau sopir bis sapo Atau maintenance nya Nanti saya akan menunjukkan bagaimana sih Tata caranya bisa Bekerja di Kota Mekah ini khususnya Sopir bis ataupun maintenance Bes sapo yang ada di Kota Mekah Mekah Al-Mukarma dan Petron saya ditemani Mas Tono Mas Tono ini Sopirnya bis sapo dan sekaligus Mereka bisa membantu untuk Pelaksanaan Barangkali ada yang minat Menjadi sopir bis yang ada di Kota Mekah ini Oke untuk selanjutnya Saya nanti akan melihat dan sekaligus Nanti wawancara di kamarnya beliau Sebelum wawancara Saya akan mereview dulu bis yang ada di Apa ini Garansinya Garasi sapo yang ada di Kota Mekah Al-Mukarma Oke Dan saya sekarang sudah berada di garasinya Garasi bis sapo bisa kita lihat Bis sapo ini sangat familiar di kalangan jamaah haji khususnya Karena bis-bis ini Iya Mas Tono Bis-bis ini biasanya untuk bis sholawat itu ya Yang merah ini Biasa digunakan untuk sholawat Istilahnya sholawat itu Dari hotel ke haram Mengantar dari hotel Atau pemandokan ke haram Melayani 5 waktu sholawat Artatul 24 jam Hotel haram Haram hotel Iya inilah bis sholawat Artinya bis sholawat itu Mereka memang melayani khusus Jamaah haji Yang ingin sholat di masjidil haram 24 jam Bukan cacalik sholat 5 waktu Biasanya 24 jam Bis ini Steinbe Dan selalu ada di depan hotel Inilah garasinya Wow ini banyak sekali Dan saya akan Akan mereview salah satu bis sapo ini yang Sangat VIV nya Oke Ini Kalau VIV itu untuk apa Juga sama Yaitu pelayanan Penjemputan Jadi yang Dari bandara menuju hotel Jadi bukan saja Bukan saja Bis sapo ini Untuk pelayani jamaah Untuk sholat di masjidil haram Tetapi untuk Jamaah yang gimana Dari bandara Istiqbal Istiqbal itu Penjemputan dari bandara Menuju ke Mekah Atau menuju ke masjidah Dan sebaliknya Oke Untuk selanjutnya saya akan Mereview Salah satu Bis sapo yang Untuk Bis sapo untuk Ini yang Biasanya Jemput jamaah Di bandara Menuju ke Hotelnya Ini salah satu bisnya Oke Saya langsung Mereview bisnya Kedalam Assalamualaikum Mas Agus Mau Ini lihat Bis-bisnya ini Masya Allah Mas Agus orang mana ini Ngomong-ngomong Jawa Timur Jawa Timurnya Jadi Untuk para Pemirsa saya Jadi ketika Nanti Antum Semuanya Kamu Kalian Kalian Semuanya Ingin bekerja Di kota Mekah Ini Ini salah satu Bisnya Wow Bisnya Mercedes Ini ya Mercedes Coba Lihat Ini 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 B.I.G Jenis Tratigu Mercedes Tratigu Jadi Nanti Yang Minat Menjadi Soper Bis sapo Ini Salah satu Bisnya Yang Saya Review Ini Ini Ada Bordelnya Ini Mercedes Bisnya Ini Bisnya Ini V.I.V Biasanya Jemput Jamaah Haji Ataupun Jamaah Umroh Dari Bandara Menuju Ke hotel Yang di Kota Mekah Ataupun Di Madinah Al-Munawaroh Oke Oh Benar-benar V.I.V Ini Inilah Salah Ini Salah Ini Salah Satu Bis Yang Bis sapo Ini Biasanya Tiap tahun Buka Lawangan Mas Tono Ya Tiap tahun Biasanya Dua kali Oh Dua tahun Ada Dua kali Lawangan Biasanya Nanti Bisa Ngubungi Mas Tono Dan Nanti Lebih Detailnya Saya Nanti Akan Lohancara Dengan Mas Tono Di Dalam Kamar Nanti Saat Ini Saya Sudah Berada Di Mesnya Sopirnya Bis sapko Yang ada di Kota Mekah Ini Tepatnya Ini Di Wilayah Tanim Dan Saya akan Bertanya-tanya Tentang Bagaimana Prosesnya Menjadi Sopir Bis sapko Yang ada di Kota Mekah Ini Yang Tentu saja Kalau sudah Di Kota Mekah Bisa Melaksanakan Haji Dan Umroh Secara Apa ya Karena sudah Menetap disini Secara otomatis Mereka Dikenakan Kewajiban Dan Biasanya Kalau sudah Disini Biayanya Tidak Terlalu Mahal Oke Saya Sekarang Bersama Mas Tono Dan Ini Pak Cila Karyono Ini Ternyata Ini Orang Indonesia Semuanya Kebetulan Orang Orang Jawa Semuanya Saya Masuk Orang Jawa Oke Saya Pertanya Dulu Kepada Mas Tono Kira-kira Orang Indonesia Itu Banyak Enggak Yang Bekerja Di Menjadi TKI Menjadi Supir Bis Di Sapko Ini Untuk Di Sapko Cabang Mekah Sendiri Itu Orang Indonesia Saudara-saudara Kita Mungkin Jumlahnya Sekitar 300 Orang 300 Orang Yang Di Mekah Saja Kemudian Ada Yang Di Garas Yang Lain Seperti Cidda Medina Riyad Untuk Sapko Ini Memang Di Kota-kota Besar Di Arab Saudi Masing-masing Punya Cabang Jadi Saya Itu Banyak Subscriber Saya Itu Yang Menanyakan Bagaimana Sih Proses Pendaftaran Agar Bisa Bekerja Di Arab Saudi Khususnya Ini Adalah Superbase Atau Mungkin Ada Luangan Lain Di Maintenance Atau Apa Ada Kemungkinan Di Maintenance Ya Baik Itu Untuk Di Syarikah Sapko Atau Mungkin Di Indonesia Sejenis PO Perusahaan Utobus Sapko Itu Dibutuhkan Driver Dan Mekanik Oke Saya Langsung Aja Bertanya Tentang Bagaimana Sih Prosesnya Mendaftar Karena Apa Mungkin Atau Ada Beberapa Orang Yang Bertanya Ke Saya Ingin Bekerja Di Kota Mekah Ini Khususnya Dan Ini Kebetulan Saya Bersama Supirnya Bisakko Bagaimana Proses Pendaftarannya Ayo Mungkin Punya Pengalaman Atau Mungkin Mas Tono Sendiri Ini Nanti Bisa Membantu Ayo Silahkan Menjawab Kebetulan Saya Sendiri Juga Menjalankan Teman Teman Yang Yang Ingin Bekerja Di Khususnya Di Sabutko Ini Recruitment Jadi Mas Tono Termasuk Recruitment Bagian Apabila Ada Teman Teman Yang Berminat Menjadi Sopir Atau Maintenance Bekerja Di Sapo Sopir Base Atau Maintenance Base Di Kota Mekah Ini Ternyata Mas Tono Ini Bisa Membantu Bagian Recruitment Prosesnya Seperti apa Mas Ada pun Prosedurnya Nanti Bisa Menghubungi WA Nomor WA Saya Oke Oke Nanti Kalau ada Yang serius Ingin Bekerja Menjadi Sopir Base Atau Maintenance Base Yang ada Di Kota Mekah Ini 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 Kota Mekah Ini Biasanya Kalau Di sini Biasanya Bisa Melaksanakan Haji dan Umroh Saya sendiri Alhamdulillah Tiap tahun Berangkat Berangkat Ibadah Haji Kemudian Dalam Satu Bulan Minimal Saya Jatah Saya target Untuk diri Saya Sendiri Itu Tiap Minggu Sekali Oke Saya Dimintain Bocorannya Aja Sikit Dikit Aja Kira-kira Itu Budgetnya Berapa Atau Biayanya Untuk Bisa Kota Mekah Untuk Bekerja Ini Kira-kira Berapa Kurang Lebihnya Dilihat Proses Teman-teman Yang Paling Akhir Berangkat Itu Kicaran 12 Juta Oke Guys Di luar Transport Wira-wirinya Wira-wiri Ini Dimeneh Wira-wiri Ini Dikain Lagi Kurang Lebih Budgetnya Cuma 12 Juta Coba Bayangin Umroh Berapa 25 Juta Ini Separuhnya Umroh Ketika Nanti Sudah Sampai Sini Antum Antum Semuanya Bisa Melaksanakan Umroh Tiap Bulan Bahkan Bisa Melaksanakan Haji Dan Nanti Kalau Yang Serius Bisa Lihat Nomor W.A. Mas Tono Di Deskripsi Di bawah Ini Dan Diterusin Mas Tono Kira-kira Proses Pendaftarannya Itu Mungkin Gimana Nanti Setelah Ngupungi Antum Terus Gimana Itu Prosedurnya Pertama Daftar Itu Kemudian Ketika Nanti Sudah Ada Pengetesan Dipanggil Yang Sudah Terdaftar Itu Dipanggil Untuk Mengikuti Tes Praktek Nyupir Bis Biasanya Itu Di Biasanya Nanti Di Jakartanya Pasar Budara Berarti Nanti Ketika Sudah Sudah Menghubungi Antum Nanti Ada Orang Yang Ngubungi Yang Mendaftar Itu Nanti Mungkin Dijemput Atau Bagaimana Berangkat Sendiri-sendiri Ketempat Pengetesan Tersebut Nanti Disana Ada Orang Yang Ngurusin Jadi Sedihakan Mes Penampungan Enggak Maksudnya Yang Yang Lewat Terkrutmen Antum Itu Gimana Nanti Ada Orang Antum Disana Yang Ngurusin Gitu Jadi Perwakilan Disini Nanti Di Indonesia Ada Yang Ngurusin Jadi Prosesnya Dari Rumah Nanti Bisa Ngubungi Nomor WA Ini Nanti Akan Ditunjukkan Ada Orang Yang Bisa Dihubungi Di Indonesia Kemudian Nanti Prosedur Selanjutnya Orang Di Indonesia Yang Akan Mengurusinya Itu Tadi Jadi Urut-urutannya Pendaftaran Itu Pertama Daftar Kemudian Mengikuti Tes Praktek Nyupir Base Prakteknya Mudah Kok Cuman Maju Siksak Dan Mundur Siksak Parkir Itu Aja Prakteknya Terus Kemudian Dokumen Yang Dibutuhkan Untuk Mengikuti Tes Saja Dulu Yaitu Pas Maaf Simp 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 Minimal B1 Atau B1 Umum Itu Sudah Bisa Digunakan Untuk Tes Interview Daftar Driver Saku Dan Bila Lulus Nanti Di Proses Selanjutnya Di Antaranya Dipersiapkan Paspornya Kemudian Sim Nanti Juga Dirubah Ditingkatkan Menjadi B2 Umum Kemudian Penterjemahan Sim Dan Yang itu Semua Dilaksanakan Kantor Orang kantor Bagian Bagian Kantor Terus Kemungkinan Kalau mulai Proses Daftar Itu Terus Nanti Tunggunya Itu Berapa Hari Ketika Daftar Dan Sudah Lulus Tes Itu Paling Tidak Satu Bulan Paling Cepat Satu Bulan Sudah Terbang Sudah Terbang Dan Paling Lama Itu Tiga Bulan Tapi Nunggunya Di Rumah Bisa Nanti Flexible Apabila Nunggu Prosesnya Di Jakarta Disedikan Mesh Bisa Nunggu Di Mesh Bisa Nunggu Di Rumah Nanti Ketika Ada Keperluan Dibanggil Ke Jakarta Menentangkan Pembang Jadi Kalau Ditelusuri Seperti ini Betulnya Prosesnya Sangat Mudah Oke Untuk Selanjutnya Saya akan Bertanya Mas Siapa Namanya Nih Mbak Karyono Mbak Karyono Pak Karyono Untuk Sudah Berapa Tahun Kerja Sopirnya Alhamdulillah Hampir Lima Tahun Lima Tahun Kerja Di Sapco Bist Sopir Bist Yang Sudah Saya Lalui Itu Sopir Limousin Apa Itu Aksi Tapi Saat Ini Masih Sopir Taksi Bist 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 Sekarang Ini Mas Tadi Siapa Namanya Pak Karyono Pak Karyono Pak Karyono Sudah Lima Tahun Menjadi Sopir Bisnya Sapco Yang Di Kota Mekah Khususnya Ngomong Sudah Haji Berapa Kali Lima Tahun Lima Tahun Sudah Empat Kali Karena Yang Satu Tahun Karena Pandemi Pandemi Ini Pak Karyono Ini Hampir Tiap Tahun Berangkat Kecuali Yang Terakhir Karena Pandemi Tidak Bisa Berangkat Karena Terbatas Kalau Umrah Tergantung Niatnya Karena Disini Ditan Kebetulan Dekat Sekali Dengan Tempat Mikot Sementara Pas Pandemi Sampai Hari Ini Sudah Dua Kali Terus Kesimpulannya Gini Pak Seperti Kesimpulannya Gimana Kerja Di Sapco Ini Maksudnya Itu Enak Dan Suka Dukanya Gimana Ya Alhamdulillah Kerja Di Sapco Ya Dikatakan Enak Juga Enak Masalahnya Lain Daripada Di Indonesia Oh Oh Iya Ini Masalah Enak Enak Lain Seperti Indonesia Karena Karena Apa Yang Setahu Saya Disini Itu Soper Base Memang Beda Dengan Di Indonesia Karena Apa Disini Itu Jalur Itu Yang Berlawanan Jadi Jalurnya Sendiri Kalau Kesana Kesana Semuanya Kesini Kesini Semuanya Nanti Di Tengahnya Ada Pembatasnya Jadi Kemungkinan Untuk Apa Ya Adu Banteng Kalau Asiden Insiden Tabrakan Itu Adu Banteng Itu Tidak Ada Minim Minim Sekali Satu Itu Kedua Disini Setahu Saya Disini Kecepatannya Di Bates Apalagi Base Bates Dengan Kamera Di Jalan Maksimal Berapa Tergantung Kondisi Di Labangan Ada Yang 100 Ada Yang 90 Ada 120 Ada Yang 140 Jadi Kalau Dari Sisi Keselamatan Dan Keamanan Disini Insya Allah Lebih Aman Karena Fasilitas Jalan Dan Aturan Aturannya Disini Lebih Ketat Sehingga Keselamatan Apa Ya Kru Base Dan Penumpang Itu Sangat Terjaga Itulah Wawancara Saya Bersama Mas Tono Dan Mas Karyono Ini Adalah Teman-teman Kita Para WNI Yang Bekerja Di Kota Mekah Khususnya Mereka Sopir Bisak Mereka Ini Bisa Dibilang Para Pahlawan Dbisa Para Pahlawannya Para Jemaah Haji Khusususnya Karena Mereka Mereka Yang Melayani Jemaah Haji Ketika Di Bulan Haji Dan Sekaligus Ini Tadi Saya Wancarnya Mas Tono Dan Mas Tono Itu Sebagai Recruitment Kalau Para Subscriber Saya Ini Ada Yang Berminat Untuk Bekerja Di Sopir Bis Sapko Khusususnya Di Kota Mekah Ini Nanti Bisa Ngubungi Mas Tono Melalui Diskri Di Bawah Ini Nanti Saya Akan Tantumkan Nomor W A Beliau Nanti Bisa Tapi Untuk Saat Ini Apakah Masih Buka Atau Belum Kelowongan Untuk Kerja Di Sapko Perkiraan Nanti Tahun Depan Januari Itu Mulai Ada Pergerakan Mulai Ada Permintaan Dari Sini Permintaan Pekerja Driver Jadi Saat Ini Memang Di Akhir Bulan Desember Dan Insya Allah Nanti Januari Sudah Mulai Ada Lowongan Untuk Superbase Di Arab Saudi Atau Maintenennya Tunggu Saja Para Penonton Setia Saya Yang Apa Ya Yang Menginginkan Atau Minat Kerja Di Kota Maka Ini Nanti Insya Allah Bulan Januari Nanti Kalau Minat Bisa Langsung Ngubungin Atau Komen Di Bawah Nanti Langsung Sampaikan Ke Nomor W Mas Tono Oke Dan Sekian Tayangan Kali Ini Mudah -mudahan Para Pemirsa Semuanya Dan Jangan Lupa Apabila Kalian Suka Dengan Tanya Ini Silahkan Share Pemidia Sosial Seperti Facebook Post Dan Lain Sebagainya Terima kasih Mas Tono Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh